Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini Yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer, link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di area yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Yaitu sekte kekaisaran kecapi Sekte kekaisaran pedang Sekte kekaisaran obat Sekte kekaisaran hantu Sekte kekaisaran dong Sekte kekaisaran asura Dan sekte kekaisaran batin Lalu sekte kekaisaran langit yang baru didirikan oleh kaisaran langit Ziyu Semuanya ikuti aku ya Ada formasi tersembunyi disana Kita akan segera pergi ke sekte kekaisaran kecapi terlebih dahulu Yanke sebagai kekaisaran pedang Di bagian utama Dia pun kaget Loh, kenapa ketua mengetahui segalanya? Apakah dia pernah datang ke wilayah planet bagian utama ini? Lalu May pun disana tersentak dan berpikir Aduh, cepat sekali Segel pelacak yang ada ditinggalkan di dalam tubuhku oleh Niiba Sekarang sudah mulai bereaksi Sekarang akan merepotkan Lalu kita diperlihatkan beberapa dimensi disana Ada delapan sekte di bagian utama Semuanya ikuti aku, kata Liniwe Ya disana, kita kesana Liniwe pun menuju ke suatu tempat Disana Liniwe membuat lingkaran Kalau ingin berdiri koko di bagian utama Sekte kekaisaran kecapilah Adalah pilihan yang terbaik, kata Liniwe Ayo kita pergi Liniwe menghilang dari dimensi itu Tapi kita diperlihatkan Kaisar Langit Ziyu tersentak dan membuka mata Mantap Akhirnya kamu datang juga ya Liniwe yang berada di bagian utama disana pun Merasakan bahwa Liniwe sudah masuk ke bagian utama sekarang Ya Liniwe, Kaisar Langit Ziyu Sekarang dia adalah ketua sekte Kaisaran Langit Dan tahapnya adalah tahap Emperor King level 3 puncak Lalu kita diperlihatkan di Kekaisaran Kecapi Disana suara merdu kecapi pun terdengar di seluruh penjuru Liniwe datang dari awan-awan di atas langit Mei berkata Sebenarnya kamu bisa saja kan langsung masuk tanpa perlu menahan serangannya Benar kan? Ya benar, tapi itu rahasia Kata Liniwe Benar saja ada serangan yang menghampiri mereka Itu adalah dari Zhang Dao Pengawal Pangeran Keenam Sekte Kekaisaran Kecapi Disana mereka berdua berkata Eh siapa itu? Siapa kalian kesini? Liniwe menjawab Ya kalau aku bilang kamu juga tidak kenal aku siapa Aku ingin berjumpa dengan beberapa teman lamaku di dalam Ah teman lama? Jangan berbohong ya Sekte Kekaisaran Kecapi tidak menerima tamu Cepat keluar dari sini sekarang juga Eh tenanglah Zhang Dao Tuhanmu memeritahkanmu untuk menungguku disini Apakah ini cara kamu melayani tamu? Dan Liniwe pun juga tahu nama mereka Lalu mereka pun disana kaget Ah anda tahu namaku Anda itu adalah Ya kalau berani menyebut namaku mungkin kamu sudah mati ya Kata Liniwe Lalu penjaga tersebut meminta maaf Maaf Tuhan silahkan masuk ya Ya sudah bawa kami jalan Kagetlah Mei dan juga Yankai Sejak kapan Tuhan memiliki hubungan dengan orang Sekte Kekaisaran Kecapi Aneh sekali Tapi disana Liniwe berpikir Luka lama ketua Sekte Kekaisaran Kecapi sudah bertahun-tahun masih belum pulih Dia berencana mencari penerusnya dari tujuh anaknya dia Tapi Pangeran ke-6 lah yang paling disukai oleh Kekaisar Kecapi Ya Pangeran ke-6 diam-diam mengirim surat Mencari penerus Kaisar Batin untuk membantu menyembuhkan Kaisar Kecapi ayahnya Lalu mengutus Zhang Dao ini untuk menunggu disini menjadi pengawal Hanya saja Pangeran ke-6 tidak tahu Kalau penerus Kaisar Batin ada rencana lain Kebetulan aku bisa memanfaatkan keadaan ini Lalu Liniwe pun jalan disana Liniwe mendengar musik kecapi dan berkata Ah musik kecapi ini tidak pernah berubah selama bertahun-tahun Aku saja merasa bosan Pengawal disana berkata Iya kami juga sudah bosan mendengar musik kecapi ini Tapi pengawal itu pun berkata dalam hatinya Eh kamu so hebat sekali ya orang ini Beradinya mengomentari musik kecapi terbaik Sekte Kaisaran Kecapi Lalu Liniwe pun berkata lagi Andai saja sekarang memiliki kecapi Aku ingin sekali merombak lagu kecapi ini Oh iya Zhang Dao nanti suruh tuanmu menyiapkan kecapi yang baik ya Eh baiklah Kalau bisa merombak musik kecapi ini Tentu saja hal yang baik tuan Dia pun disana kesal Ih kamu ini sok sekali sih Sok membual sekali Ngomel-ngomel sendirilah pengawal itu Lalu pengawal itu menunjukkan jalan kepada Liniwe Tuan aku akan membawamu ke istana tamu ya Anda boleh menunggu tuanku disana Ah tidak perlulah Aku mau pergi ke gedung Chong R dulu Setelah bermain puas barulah datang mencarinya Kata Liniwe Yankei pun bingung Ketua gedung Chong R itu tempat apa? Ya itu adalah tempat surga bagi pria Oh iya sekarang kita bukan berada di bagian dalam lagi ya Panggil aku tuan saja Mei pun ngomel-ngomel Pantas saja Kamu mau pergi ke sana dulu ya Dasar kamu mesum Lalu kita diperlihatkan di lobi gedung Chong R Disana musik-musik dari suara tarian pun mengiringi Namun terlihat itu adalah sebuah bar untuk minum-minum dan juga ajep-ajep Datanglah seorang wanita Bernama Yafe Pemilik gedung Chong R ini Dia berkata Kalian bertiga sepertinya bukan orang sekte kekaisaran kecapi ya Kalau begitu adalah tamu agung dari tujuh sekte kekaisaran lainnya dong Hah iya Yafe pinter sekali sih Bolehkah meminta tuan Baichen memainkan satu musik kecapi? Kagetlah iya Ah takusangka Tuhan mengetahui nama aku ya Aku sangat terkejut Tuhan beruntung sekali Master kecapi hari ini adalah tuan Baichen Selain itu juga ada arak terbaik dari kami Liniwe membayarnya dengan memberikan sesuatu Ya ambil sajalah semua ini Barang-barang ini barang-barang yang terbaik Ah baiklah baiklah terima kasih ya Terima kasih banyak Yafe pun berkata dan berbisik Apakah tuan juga mau pelayanan plus-plus Eh ini Meh di belakang sana pun marah Eh lihat ya apa yang kau lakukan Liniwe berubah menjadi sosok yang cool Ah tidak perlulah Aku bukan orang sembarangan Bawa aku ke kamar privat saja Tak perlu wanita-wanita Aku hanya ingin mendengar musik kecapi saja kok Lalu kita diperlihatkan Liniwe dibawa oleh wanita itu Ke dalam ruangan privat Hei cepat beritahu padaku Kata Mei Apa yang ingin kamu lakukan Kamu pasti bukan datang untuk bersenang-senang saja kan Ya tentu saja bukanlah Ada banyak orang disini Aku akan memberitahu kepada kalian setelah masuk ke ruangan privat ya Lalu kita diperlihatkan Liniwe di dalam ruangan privat Dan telah disediakan Ya Liniwe berkata disana Kondisi wilayah planet kekaisaran ini berbeda jauh dengan bagian dalam Sekte Didiao ingin masuk kesini dengan cepat Maka ketua sekte kaisaran kecapilah selanjutnya sangatlah penting untuk membantu kita Yanke berkata Hmm jadi kamu ingin membantu siapa untuk menduduki ketua sekte kaisaran kecapi ini Ya aku tentu saja pangeran ke enam Tuan dari Zhang Dao tadi Yang diutusnya sebagai pengawal diam-diam Oh iya aku datang ke gedung Chong'e juga demi menyelesaikan masalah ini Lalu datanglah seorang wanita disana Maaf mengganggu Tuan ini adalah arak terbaik disini Pertunjukan Tuan Bae Chen akan segera dimulai Perlukah aku melayani anda disini Lalu Mei pun marah-marah Eh enak saja kau ngomong Tidak perlu Tidak perlu melayani Ah ya sudah baiklah wanita itu pun keluar lagi Liniwe berkata Hei Zio Meme ketika melewati gerbang pembatas dunia Niiba seharusnya sudah menyadari keberadaanmu bukan Sebentar lagi sepertinya Niiba akan mencarimu Loh kok kamu tahu kata Zio Meme Ya aku memahami sedikit masalah sekte hantu Mereka sudah menyadarimu Pasti akan mencari cara untuk membawamu kembali kesana nantinya Zio Meme berkata Iya kembali ke sekte hantu sebenarnya adalah pilihan yang terbaik bagiku Tapi aku tidak suka Tapi terdengar gelas pecah disana Eh musik kecapi macam apa ini Salah satu pengunjung marah-marah Eh kenapa terdengar begitu sedih sih Apakah ada orang yang meninggal disini Musik apa ini Yafe pun bertemu dengannya Maaf ya para pelanggan Bae Chen sudah sembarangan bermain musik Dia tidak tahu aturan disini Eh tidak tahu aturan Suruh dia pergilah kata pelanggan itu Namun dari kamar sebelah yaitu kamarnya Lin Yue berkata Lirik musik berasal dari hati Aku sangat suka dengan musik ini Lalu Lin Yue pun melemparkan hadiah untuk pemain musiknya Hei Yafe ini 10 ribu juta mutiara reiki adalah hadiah untuk master kecapi Bae Chen Oh ini ini Pelanggan itu pun tambah kesal Kamu sudah bosan hidup ya Seenaknya disini Aku ingin melihat siapa si boceng sudah bosan hidup itu Sambil beranjak ke kamar sebelahnya yaitu kamar Lin Yue Disana ia melihat Jou Meime Eh kamu cantik sekali sih Aku Liu King Bawahan Pangeran Kelima Pangeran Kelima sangat suka dengan gadis cantik Apakah Nona tertarik untuk berjumpa dengannya? Ia pun berpikir Kalau bisa membawa gadis ini ke kamar Pangeran Kelima Dia pasti akan sangat bahagia Tapi Jou Meime berkata Jangan ganggu aku Marahlah orang itu Takus sangka Beraninya kamu berbicara seperti ini denganku ya Lin Yue pun juga berkata Orang Pangeran Kelima tetap saja begitu berlagak Tapi kalau berjumpa denganku Kamu pasti akan mati Dan Lin Yue berpikir Pangeran Kelima selalu mencelakai Pangeran Keenam Kalau begitu aku akan membunuh beberapa bawahannya terlebih dahululah Dan terlihat orang-orang dari bawahan Pangeran Kelima menyerang Lin Yue Eh kamu yang cari mati Ayo bunuh dia Ya serang Namun Lin Yue hanya menyiram mereka dengan arak yang Lin Yue minum Dasar kalian tidak tahu diri Seketika arak tersebut berubah menjadi tajam sekali dan membeku Menembus mereka semua Menembus badan-badan mereka Hingga mereka pun terkapar gara-gara aku puntur dari Lin Yue Lalu Yefe pun kaget Liu King mati Tuan kenapa kamu membunuh orang Pangeran Kelima Orang-orang di sana pun juga kaget Gawat Gawat sekali ini bahaya Ada orang yang mati Cepat kita kabur Dan itulah untuk part kali ini Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang Kita lanjut di next part Dadah semuanya bye-bye Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini Dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax